5 Hal Aneh Yang Dibelanjakan Orang Super Kaya Mencukur Rambut Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah menghabiskan hingga 21 ribu dolar atau 273 juta rupiah hanya untuk mencukur rambutnya saja. Tukang cukurnya yang bernama Ken Modesto adalah warga London yang sudah sangat lama menjadi tukang cukur kesayangannya. Setiap ingin potong rambut, Sultan selalu menerbangkan Modesto dengan pesawat kelas utama dari London ke Brunei. Biasanya dia bekerja secara rutin, kadang setiap 3-4 minggu sekali. Es Batu Sebuah perusahaan di Davis, California bernama Glass Luxury Ice Co. telah membuat es batu seharga jutaan rupiah. Mereka menjual satu kantong yang berisi 50 balok es batu dengan harga yang dipatok sekitar 325 dolar atau 4,2 juta rupiah. Perusahaan es tersebut mengklaim bahwa es batu buatan mereka akan memberikan dilusi minimum dan pendinginan yang maksimal. Es batu ini diklaim lebih tahan lama dan lebih sehat daripada es batu biasa yang terdapat di dalam freezer. Menurut mereka, metode membekukan air di dalam freezer bisa berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Kemeja Emas Pankaj Parah, seorang Taipan tekstil asal India, merayakan ulang tahunnya yang ke-45 dengan membuat sebuah kemeja yang seluruhnya dibuat dari emas murni. Pankaj mengatakan, meski emas yang digunakan untuk membuat pakaian itu berkadar 18-22 karat, namun pakaian itu sangat nyaman dikenakan karena dilapisi kain tipis di dalamnya. Kemeja yang berbobot 4 kg ini memiliki 7 kancing yang terbuat dari emas murni. Lalu, berapa harga kemeja emas itu? Yang jelas, Pankaj harus membayar 127.000 pound sterling atau sekitar 2,1 miliar rupiah hanya untuk membeli emasnya saja. Baju Perang Marmut Situs jual-beli eBay melelang helm dan pakaian Perang Renaissance. Pakaian tersebut menampilkan baju besi yang dibuat khusus untuk marmut peliharaan. Uniknya, banyak penawaran yang masuk yang akhirnya terjual dengan harga yang fantastis. Rambut 1055 pound sterling atau sekitar 17.900.000 rupiah untuk sehelai potongan rambut dari kepala Elvis Presley. Sehelai rambut milik Elvis ini sebelumnya telah disimpan oleh tukang cukurnya, yaitu Homer Gill Gilliland. Dia telah menyimpannya lebih dari 20 tahun. Si tukang cukur ini dikatakan telah menjual rambut sang bintang di Graceland semenjak kematian Presley pada tahun 1977. Tonton video kami lainnya dan jangan lupa subscribe channel kami The Siny Pina.